Stres berupakan reaksi tubuh terhadap setiap perubahan peristiwa dan situasi dalam kehidupan yang membutuhkan penyesuaian dan respon. Tubuh bereaksi ternyata perubahan ini berupa respon fisik, jadi bisa keluhan fisik, nantinya bisa menjadi sakit fisik, atau keluhan mental berupa cemas, gerisah, emosional, depresi, dan sebagainya. Stres itu bisa karena faktor internal dan eksternal. Internal itu bisa karena fisik, kesehatan, atau penyakit yang kronis seperti kanker dan penyakit-penyakit yang cukup berat. Lain itu juga penggunaan jarjat adiktif. Faktor internal yang dari segi psikologis yaitu ciri atau gambuan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal bisa karena dari lingkungan seperti sekolah, pekerjaan, family, patah hati atau kecewa, kasus hukum, dan finansial. Stres kehidupan yang tersering adalah kematian, perceraian, keuangan, perubahan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau tempat pekerjaan yang baru, lingkungan yang baru, dan kecelakaan. Stres adalah bagian dari kehidupan sehingga setiap orang berpotensi mengalami stres. Jadi stres bukan sesuatu yang memalukan, bukan cacat karakter, dan bukan tanda kelemahan. Dalam kehidupan sehari-hari, stres dibutuhkan jumlah yang kecil dan tidak merupakan masalah. Beberapa penelitian mengatakan setiap orang pasti mengalami stres minimal satu kali dalam setahun. Dan ini tergantung dari keadaannya, ringan, sedang, berat. Menurut Gold, penelitian di tahun 2014 salah satu penemuan menarik adalah pengaruh jenis kelamin terhadap respon stres. Ada banyak data penelitian menunjukkan bahwa respon stres lebih besar pada wanita daripada laki-laki. Hal ini disebabkan perubahan hormonal pada wanita diduga mempengaruhi respon stres. Tinggi rendahnya stres dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap penyebab stres, sering tidaknya berhadapan dengan stresor, lamanya berhadapan dengan stresor, pengalaman individu terhadap stresor tersebut, tingkat perkembangan psikologis individu yang mengalami stres. Tidak ada perbedaan gangguan stres pada kepribadian ekstrovet dan introvet. Namun jenis gangguannya berbeda. Pada kepribadian introvet, cenderung lebih rentan mengalami gangguan depresi dan cemas dibandingkan kepribadian ekstrovet. Karena orang kepribadian introvet sering menyendiri dan tidak mempunyai banyak teman. Ketika mereka mengalami stresor, sulit untuk mengungkapkan atau memutarakannya. Sehingga membuat mereka berpikir berlebihan. Overthinking membuat mereka guilty feeling, rasa tidak berguna, pesimis, dan ini bisa mengakibatkan depresi. Orang dengan kepribadian introvet pun secara terpaksa oleh lingkungan sosial untuk berkomunikasi. Ini dapat membuatnya menjadi cemas. Seperti kita ketahui, stres adalah bagian kehidupan. Sehingga tubuh kita dirancang untuk bisa beradaptasi dan mengatasi stres itu sendiri. Tidak semua stres itu buruk. Stres itu ada dua, stres positif dan negatif. Stres positif kita sebut eustres. Ini bisa membuat kita mempunyai motivasi. Sehingga meningkatkan kemampuan kita. Sedangkan di stres atau stres yang negatif, ini dapat mempengaruhi kinerja kita. Kita menjadi gangguan fisik atau gangguan mental. Sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Stres yang berlanjut tanpa bantuan ahli dapat menyebabkan kondisi yang disebut distres. Ini merupakan stres negatif. Distres dapat mengganggu keseimbangan fisik dan psikologis. Penelitian menunjukkan stres juga menyebabkan atau memperburuk gejala-gejala penyakit tertentu. Dari penelitian di Amerika tahun 2017, stres terkait dengan penyebab utama kematian yaitu penyakit jantung, kanker, penyakit paru-paru, kesilakaan, cirosis hati, dan bunuh diri. Stres juga menjadi berbahaya ketika penyelesaian yang salah. Dengan perilaku kompulsif untuk mencoba menghilangkan stres, mereka menyalahgunakan jat-jat adiktif. Dan perilaku kompulsif lainnya yang berbahaya yaitu berumai judi, belanja berlebihan, penggunaan internet yang berlebihan. Awalnya mereka ingin menghilangkan stres dan mengembalikan tubuh pada kondisi yang relaks dengan perilaku kompulsif. Namun, ini cenderung menjadi tertekan pada tubuh dan jat adiktif dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Tips agar merdeka dari stres adalah kita perlu manajemen stres yang baik. Manajemen stres yang baik bukan menghilangkan stres, karena stres adalah bagian dari kehidupan. Yang pertama adalah ubah cara pandang. Stres bukan menjadi musuh kita. Kita harus jadi teman kita, yaitu yang kita pilih adalah stres positif. Stres positif dengan kadar yang sedikit bisa membuat kita motivasi sehingga kita bisa bekerja lebih baik lagi. Kedua, kenali diri lebih baik dan lakukan persiapan dengan matang. Menurut Gary, ketika kita masih mempunyai energi yang cukup banyak, sehingga jika sekenario terburuk itu terjadi, kita sudah bisa melakukannya lebih baik lagi. Yang ketiga, manfaatkan lingkungan sosial dengan baik. Ketika kita stres, tubuh akan merespon dengan mengeluarkan hormon kortisol. Tapi ada hormon oksitosin, yaitu di mana tubuh kita membutuhkan orang untuk berkomunikasi. Sehingga, kalau kita memanfaatkan lingkungan, kita dapat mengatakan, mengeluarkan apa yang menjadi beban kita, respon stres akan berkurang dan kita menjadi lebih baik lagi. Jika stres terlalu berat, jangan ragu-ragu minta bantuan pada psikiater atau ahli kesehatan mental. Ini dapat membantu Anda untuk meringankan gejala stres sehingga tidak terjadi disfungsi sosial dan pekerjaan. Terima kasih telah menonton!